Stadion Bantul itu pas persija versus persibaya gue disitu jam 10 pagi di Stadion Bantul itu bonek udah ribuan dan Dejek datang 5 bis termasuk bis Meruya itu 3 per 4 jadi 4 bis Dari awal masuk itu udah kursusannya udah gak ngenakin kejadian-kejadian yang udah gimana ya di luar nalar lah terserah keamanan Stadion pun udah gak ada Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share terima kasih Nama gue, nama asli gue Muhammad Aidil Fikri Febriansah tapi anak-anak biasanya kenalnya Ripeng Gue berasal dari Korwil Dejek Mania Meruya Gue disini sebagai pengurus pusat Wakabit Korab Dejek Mania Kalau kenal dan suka sama sepak bola itu dari keluarga sih Cuman kalau buat ke persijanya ya Itu berawal dari ikut-ikutan sih Sama temen waktu SD atau SMP kelas 1 lah Tadinya tuh penggila berat Sriwijaya Karena keluarga Palembang Semua om, kakak, tante semuanya penggemar Sriwijaya Pas SD itu Lagi main sama temen Ngeliat abangnya dia Bawa-bawa shawl sama bas drum Bingung, awalnya bingung, ngapain, mau kemana Oh ternyata mau nonton persija Itu masih jaman yang dilebak bulus Waktu pertama mengenal persija itu Berawal dari berenang sih Niatnya berenang sama temen Dilebak bulus Jadi kalau sekolah ngumpulin duit Ngumpulin duit dulu sampai ya masa 15 ribu 25 ribu Baru pagi berenang Sorenya baru nonton persija Berawalnya sih nggak langsung nonton sih Ya kalau dibilang Rojali Tapi nggak buat rusuh Cuma ikut-ikutan aja awalnya Nggak langsung yang dibilang Cinta banget ngejalanin Nonton, dukung 100% Nggak Berawal dari ikut-ikutan aja Wakabit Korab Jack Mania itu Jadi jatohnya itu Wakil, wakil kabit Wakil kabit Korab Korab itu Apa ya Biasanya dibilang Termasuk ke Tum Seri ngomong Korab itu ujung tombak organisasi Gitu Jadi kayak tugasnya itu Bikin tenang di stadion itu Gimana caranya sih anak-anak tuh biar nontonnya rileks Nggak ada masalah Nggak ada debat sana-debat sini Ya paling Nolongin anak-anak sih dari Mungkin aparat-aparat nakal Itu aja sih yang lebih penting Anggota buat korab Korab mau dipukulin Nggak masalah sih kalau buat anggota Intinya itu Paling pesenanya buat anggota Jangan sama korab jangan senaknya aja Ya intinya kerja Dari anggota buat anggota sih kita Prosesnya awal pertama Bikin KTH The Jack Mania itu 2009 2009 itu Mungkin kelas 3 SMP Korwil Gajah Mada Atau Ternabang gitu Lupa KTH nya Karena ikut-ikutan Cuma bikin Biar dapat baju Udah gitu Tahun 2013 Ikutlah gabung ke The Jack Mania Meruia Sambil mau mendirikan jadi korwil Kala itu Jadi pindah KTH ke The Jack Mania Tanabang 2014 Sebelum Meruia jadi korwil Syaratnya adalah Terus ada anggota yang mau jadi korab dulu Jadi Kala itu Gue Ngajuin diri Bukan ditunjuk ya Ngajuin diri aja Karena mau Gimana caranya organisasi Gue berjalan dengan cepat Lancar apapun syaratnya Selagi positif Kita ikutin Kita jalanin Itu sih dari Berarti di korab itu dari Tahun 2014 2014 Sampai Sekarang ya Sekitar 9 tahun Jalan 10 tahun Ya kalau soal Proses pemilihan Dan jabatan sampai sekarang ya Di tahun Masuk 2014 Berarti 2017 Jabatan pertama Kadif Mania Kadif Jack Mania Itu Kepala Divisi Jack Mania Korab yang menangani Anggota Jack Mania Seluruh Tribun Kecuali Barat Jadi Kalau itu di umur Mungkin 19 Atau Rekor Kadif termuda Sepanjang Sejarah Korab Waktu itu Yang Mempunyai Anggota Sekitar 61 62 lah Dan isinya sih Orang-orang Jauh lebih tua ya Jadi saya Awalnya sih Dari situ Dipercayain Kadif Jack Mania Udah gitu Menjalanin Sempet Vakum sebentar Karena Ada Meruya Mau pemilihan Jadi korwil Karena kan Di pusat Gak boleh double Jabatan double Gak boleh Jadi vakum Sebentar Sekitar Setahun Itu pun pas Corona Jadi gak ada Kegiatan sama sekali Vakum Nyalanin jadi korwil Kalah Kalah Terus Akhirnya Kalah-kalah Dipanggil lagi Balik lagi Diminta Sekitar Amas senior-senior Kolab Diminta buat Balik lagi Dan korwil Saya sendiri juga Minta Saya buat Ngabdi lagi Di organisasi Akhirnya Masuk Masuk lagi Dan Jadi senior santai Sekitar 7 bulan Habis itu Pemilihan Ini Apa Struktur baru Struktur baru Akhirnya Ketum memutuskan Untuk Kabit korwap Ada Bangkangkung Dari Pondok Pinang Saya jadi Wakabit korwap Itu Saya ketum Jack Mania Buat Buat Gimana ya Mungkin Suatu pembodohan Buat gue Diri gue sendiri Pembodohan yang Gue tipikal orang yang Mendukung Persija Gak pernah Dibilang Senang Persija Menang ya Pasti senang Cuman gue gak pernah Nyanjung Gak pernah mau Apa ya namanya Muji Karena gue gak mau Nyaci Persija Kalau lagi kalah Itu sebut gue Jadi Jadi Jack Mania Selama ini Gue jalanin aja Ikutin apa kata hati aja Gak peduli Siapa orang yang gue ikutin Gak peduli siapa ketuanya Semua berjalan Dengan apa kata hati gue aja Selama masih ada Kenyamanan Di diri gue Untuk menjalani Selama itu Gue bakal jadi Jack Mania sih Bahkan anak istri Gue pun Gue ajak nonton Ke Apa namanya Ke stadion Dari kecil Anak dari kecil Udah Diajak Karena dibilang Pembodohan Sampai Persija itu Gue bikin tato Nama koril gue Gue bikin tato Itu Padahal Gak ada hasilnya juga sih Ngedukung Persija itu Cuman karena Kesenangan aja Jadi gue jadi Jack Mania Sekarang Jadi pengurus pusat Ngabdi selama 9 tahun Dapat jabatan Gue tetap Anggota Gue tetap anggota Gue gak pernah Mau Jadi siapa Tapi tetap Jadi anggota Jack Mania aja Jangan lupa untuk subscribe Like, komen, dan share Terima kasih Terima kasih Jadi yang ditato itu Nama Korwil ya Korwil The Jack Mania Meruya Yang Biasa dipanggil itu Dikenalnya Meruya yours Itu gue tato Barengan sama Persija Pas Gue janji Kalau Persija juara Gue bakal Tato Persija Di badan gue Dan gue bakal Nato Rumah yang lahirin gue Sampai gue bisa berdiri Di jabatan gue yang sekarang ini Meruya yours Itu Itu sih Karena Janji aja Gue gak mau banyak Yang tadi seperti gue bilang Gak Gak mau Memuji Persija menang Gak mau Mencaci Persija kalah Tapi janji yang mau diri sendiri aja Ya Gitu lah Dia tato Karena janji Kalau Persija juara Bakal Bikin tato Ya Persija juara 2018 ya Pas 2018 Bareng Harinya bareng Jamnya bareng Gitu Dari 2018 Organisasi Mungkin Kalau yang lain gak bisa disebut Ya kemana aja sih Kalau organisasi lain ada Ada yang dijalannya ada Cuman Ya Kayaknya gak terlalu Pantes juga sih Buat diceritain Sebenarnya Wakabit Korab itu Tugas gue gak berat Karena semua keputusan Dari kabit Apapun yang Kabit bilang Gue harus ngikut Cuman Satu sisi Mungkin Karena Menang suara rakyat Kalian dibilangnya ya Anak-anak Korab tuh Walaupun Gue jauh lebih muda Dibanding mereka Respect sama gue Karena kan Kabit gue orang yang tenang Tipikal orang yang tenang Jarang Gak orangnya Banyak pertimbangan Gak marah Jadi Gue sebagai sosok Penutup kabit gue tuh yang Dibilang keras Enggak sih Gak keras Cuman tergantung aja Alur reorganisasi Ketika jamnya Berorganisasi Kita berorganisasi Urusan pribadi Harus kita ilangin dulu Jadi Pribadi-pribadi Organisasi Organisasi Uwe paling jauh Pokoknya Apa ya Uwe Uwe Kayaknya Uwe Bali Paling jauh Cuman Kalo ngingetin Uwe Gue gak pernah Uwe itu gak pernah Potong Gak pernah ngingetin Gak pernah apa Jadi Jalan-jalan aja Cuman Pas tahun Pokoknya Liga itu Liga itu lagi Berganti ke Indonesia Apa gitu Lupa LIB atau Apa gitu Gue masih jadi Junior Korab itu Tataran Korab dulu tuh Bener-bener Kerasnya Bukan main sih Jadi gue Hampir Dibilang Di luar kota itu Hampir gak pulang-pulang sih Karena jadi Junior Korab Jadi Setiap Luar kota Manapun Pasti berangkat Cuman Gue gak pernah foto Gak pernah Ngingetin gue kemana Kemana Jadi Ngalir aja Ngalir aja Tipikal orang Ngalir aja Gak pernah Gimana-gimana Pastinya banyak Kalo Soal Uwe itu Banyak banget Ceritanya Gak ada Senangnya Banyak juga sih Cuman Banyakan sedihnya lah Dibilang Kalo dibilang Senangnya itu Gue itu Paling senang kalo Uwe Korab itu Uwe semua Gimana ya Gak tau kenapa Gue kayak Kalo Berangkat sama Korab itu Kayak Punya rasa Percaya Diri yang lebih Mau punya duit Mau enggak Mau pake baju Satu atau dua Apa Gak bawa Gak bawa salin Apa Bisa makan atau enggak Kayaknya Suatu kesenangan aja Kalo gue nginjalanin Bareng organisasi gue Karena organisasi yang Gak pernah gue temuin Kesolidannya ya Korab sih Cuman dikorab Solid yang pernah gue temuin Selama ini Berorganisasi Senang banget Gue gak peduli Uwe itu Uwe kemana ya Yang jelas Yang paling gue senang Kalo Uwe Bareng Anak-anak Korab Terus kalo Kesan Kesan Mungkin kesan buruk sih Ada yang paling Lengket banget Jadi gue Sejarah Keributan supporter Terparah Mungkin Mungkin ya Bisa dibilang Mungkin sebelumnya Waktu itu Kediri Pas kejadian Kediri Nah setelah Kejadian Bantul itu Pas Persija versus Persibaya Itu gue ada Gue disitu Sekitar mungkin Jam 10 pagi Di stadion Di stadion Bantul itu Bonek udah ribuan Dan Dejek datang 5 bis Termasuk bis Meruya itu 3 per 4 Jadi 4 bis 3 per 4 Bukan 5 bis gede Masuk Dari awal masuk itu Udah Pusasanya udah gak ngenakin Kejadian-kejadian yang udah Gimana ya Di luar nalar lah Tersara Keamanan Stajion pun udah gak ada Tersara kayak Dilepas aja kayak anak ayam Lu mau berantem Mau apa Itu ngerasain Berantem itu Dari jam 10 pagi Ketemu jam 4 sore Tanpa ada polisi Satupun Itu pengalaman Yang Kalo buat diri Gue pribadi Gimana ya Buat jaga diri sendiri Oke Cuman yang Bikin Nasa itu Ada cewek Ada anak kecil Dan Karena kejadian itu juga Gue mulai dikenal Sama anggota Dari situ titik Titik gue dikenal Anggota itu Setelah pulang Dari situ Waktu itu ada Apa Koril Meruya Ada Garis keras Ada brother Sisa nya itu Ngikut pusat Kurang hafal Koril Mana Pokoknya tempur ya Abis-abisan Buat Gak jelas Gak jelas Cuman buat Persija apa Buat jaga Gak tau buat siapa Gak jelas Cuman Harga diri aja Itu yang Bibilang tadi Pembodohan buat gue Cuman Gimana ya Kayak Susah dijelasin sih Kalau orang yang gak Gak ngalamin Mungkin Gak bisa Gak usah kan orang Anggota kita sendiri Anak the jack Aktif aja Kadang-kadang menilai Pengurus-pengurus Tuh Dibilang Apalah Apalah Gak beres Padahal Ngabdi itu Gak mudah Ngabdi Buat Jackmania itu Gak mudah Lu jadi anggota Udah enak Udah Mungkin Lebih kepesan aja sih Kalau Setelah ngebahas Kejadian itu Jadi yang Kalau anggota tuh Lebih kepesan aja Karena kan Pengurus tetep Paling depan Mau anggota Gue tau Anggota seberani Apapun Tetep Kalau kenapa-kenapa Ditangkap polisi Atau apa Korap yang kena Ketumnya yang kena Pengurus pusatnya yang kena Semuanya pengurus pusat Bukan cuma korap yang capek Korwilnya capek Bidang hukumnya Semuanya Semuanya capek Jadi buat anggota-anggota Stop Apa ya Menilai yang Seenaknya aja Kalau enggak Merasakan Mungkin ada orang Yang baru jadi pengurus Tentang petenteng Mungkin ya Harap maklum aja Mungkin suatu kebanggaan Buat dia Bisa jadi pengurus Lu berpikir lah Maklumin aja Karena kan Gue sebagai pengurus Briefing itu Seminggu dua kali Enggak ada yang ngasih bensin Itu dari mana-mana Rumahnya Dari seluruh Jakarta Bahkan Luar kota Itu yang jadi korap Jadi korwil Itu makanya kalau bahas Yang pahit-pahit Apalagi soal Jadi keinget Pengabdian sama Pengurus-pengurus lain aja sih bang Gimana Ininya Cuman ya Kalau kesenangan Palingnya senang Jujur Kalau gue bukan Bukan saat persi janya menang Kalau way itu Tapi saat bareng-bareng Sama Temen-temen aja Sama anak-anak Have fun Enjoy Lepas beban Kayak ada pikiran Hilang buat sementara Sehari dua hari Itu sih kesenangan Paling ini Kalau buat Bahas menang Ya Gimana Jangan lupa untuk subscribe Like Comment Dan share Terima kasih Si hija itu Apa ya Bingung Gak tau sih gue Buat ngungkapinya tuh Kayak apa Karena Yang tadi gue bilang Gue itu Ke persija jadi jikmania Bagi gue suatu Pembodohan buat diri gue sendiri ya Bukan Bukan buat jikmania yang lain Ini kan Ini gue aja Jadi Yang tadi gue bilang Mungkin orang Adalah Kalau persija kalah berkali-kali Dia marah Dia ngatah-ngatahin Pemainnya Atau apa Cuman kalau gue Makanya ditanya Persija Ini mau jelasin ya Kalau dibilang persija itu apa Gak bisa Gue samen Apa itu Sama agama terlalu Berlebihan Dibilang keluarga Enggak juga Terus Suatu kebanggaan Ya emang Emang kebanggaan Gak bisa ngejelasin sih Bang Kalau persija Dari diri gue pribadi Perja itu apa Buat gue Gak bisa gue Hal terbodoh yang pernah gue lakukan Hal terbodoh yang pernah gue lakukan Untuk jikmania persija Hal terbodoh sih Banyak sih Cuman yang paling bodoh banget Sampai sekarang Gue inget Bahkan banyak senior gue yang inget Ini yang Tentang di korup sih Ketika itu Oting korup 2014 atau 15 Lupa Itu lagi UN Lagi ujian nasional Kelulusan Sekolah Tapi dengan sangat Tolol ya Gue ngikut Oting Sampai jam 5 subuh itu Emang gue nelfonin Bokap udah nelfonin Itu Hal paling bodoh sih Menurut gue Cuman gak gue seselin Gak gue seselin sama sekali Karena Di saat itu Gue mau kasih Pembuktian aja Sama senior-senior gue Yang ngeremen Lu kan dulu korup Serem-serem banget Bang Tua Tua-tua Dan gue masih Korup paling muda Paling kecil Dibilang Ah besok Paling lumayan Akingusan Paling besok keluar Kayak Tertantang aja Itu Hal paling bodoh Cuman Gak gue seselin sih Itu ketika Ujian nasional Untungnya Senior gue Ada yang ngebelain gue Buat pulang Ada juga senior Gak boleh gue pulang Tapi akhirnya Senior-senior itu Berantem Dan akhirnya Alhamdulillahnya Bisa pulang Tapi itu Menurut gue Hal terbodoh sih Masa depan gue Sekolah Kok bisa-bisanya Lebih mentingin Oting Buat organisasi Dujek Maniha Cara gue memastikan Korup Jack Maniha ini Tetap solid Itu Ketika berorganisasi Yang tadi gue bilang Kita berorganisasi Ketika masalah pribadi Kita Masalah pribadi Apa kita bercanda Kayak gue Misalnya gue jadi senior Gue punya junior Baru masuk 2021 kemarin Ketika di lu organisasi Mau bercanda Mau gue seperti apapun Gue gak bakal Gak bakal mau Marah Gak bakal mau baper Tapi kalau di organisasi Harus ngikutin Aturan organisasi Apa yang udah dibuat Apa yang udah diputusin Amat kabit Itu yang harus kita jalanin Yang jelas Sampai detik ini Penilaian gue Buat Korup Jack Maniha Solidnya Belum Belum goyang sih Dari jaman senior dulu Pertama ya Belum Belum goyang Pasti ada Regenerasi Emang mencipta Regenerasi yang Bagusnya itu Yang sulit Karena Orang abdi Paling Dua tahun Tiga tahun Kita juga gak bisa Maksain bang Namanya gak digaji Itu makanya Kalau gue Di korup itu Ketika ada orang yang loyal Dia punya masalah sedikit Atau Apa di korwil ya Atau dia punya kesalahan Yang hilap atau fatal Dengan masalah pribadinya Terus dia dikeluarin gitu aja Gue orang Gak bakal pernah terima bang Karena Nyari orang loyal Di organisasi itu Gak gampang Jadi Gimana caranya harus gue jaga Karena Dari orang-orang kayak gitu sih Solid itu Terjalannya ya Orang-orang yang Itu bang Padahal korup itu Dibilang orang pendidikan Gak ada orang yang berpendidikan Ada Satu dua Adalah Maaf ngomong Kalau kasih Rata-rata resi dipis Penjahat semua Cuman yang gue salut Di korup itu Mereka Yang pernah ngejalanin Di penjara Berapa tahun-berapa tahun Ketika di korup Mereka gak pernah Ada satu orang pun Yang ngelakuin Kejelekannya Apa dia yang tadinya Kasusnya narkoba Atau yang tadinya Kasusnya Nyolong Maling Begal Segala macam Tapi di korup itu Gak ada Gak pernah Dilakukan sih Alhamdulillah Ya kalau untuk Anggota yang Minat Buat jadi korup Ya pastinya ada bang Ada Apa namanya Syarat-syarat tertentu lah Yang pertama sih Syaratnya kemauan diri sendiri dulu bang Diri Diri dia mau gak ngejalanin Mau gak ngabdi Kan gak dibayar Jadi Pengurus itu gak enak Disuruh sono Disuruh sini Dikasih duit Enggak Di Apa diongkosin Enggak Dikasih makan Enggak Itu yang pertama Yang kedua Minimal jadi Ada RTE pusat ini bang ya Dua tahun dulu Jadi anggota aktif Jekmania Punya KTA Dua tahun jadi anggota Aktif Jekmania Baru Bisa Ngajuin Buat jadi korup Melalui korup Emang gak bisa Gak bisa Ngaju sendiri Gak bisa Itu harus Melalui korwil Korwilnya Karena lu punya rumah Lu izin dulu Amain punya rumah Buat ngelangkah keluar Dari luar juga Ada yang jaga Ketika lu udah gak berguna Di luar ya Lu bisa pulang lagi Dengan baik-baik Terus Gak perlu Berani Gak perlu Mungkin Stigma orang-orang Selama ini Jadi korup itu harus Berani Harus bisa Berantem Enggak bang Gue gak nyari Orang-orang yang kayak gitu Ya butuh 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 orang-orang yang Menurut itu harus Namanya juga Koordinator lapangan Kan ada keributan Misalkan Anggota Atau ribut sama siapa Kan harus emang Korup yang pertama Cuman Selagi Lu niat mengabdi Mau belajar Berorganisasi yang benar Lu gak Lu penakut pun Gak jadi masalah Yang penting rajin sih bang Di korup itu Yang penting rajin Gak nonton Pertandingan silahkan Cuman Yang penting Beriting jalan Gitu Jangan lupa untuk subscribe Like, komen, dan share Terima kasih Kalau masalah kejadian yang tidak menyentangkan Sama komunitas Di dalam organisasi Atau organisasi lain Ya pastinya ada bang Pastinya ada Dan gue pun Enggak Apa Enggak jarang Pastinya teribat sih bang Apalagi Yang paling berat itu Gue sering teribat Debat Atau Sampai argumen Keras itu Ketika jadi Kadip Cikmania sih bang Kalau buat jadi wakas Sekarang sih Ada enteng lah Nyantai Kerjanya ngawasin Kalau pas jadi kadip sih Itu yang lebih Parah Karena kan punya Anggota korap-korap Ada-ada junior Yang lain lagi tugas Kalau dia kenapa-napa Kan kita pemimpinnya Harus tanggung jawab Bang Enggak Enggak boleh lepas tangan Itu Sering sih Sering banget Cuman Ya selalu Terselesaikan lah Dan alhamdulillah Selama jadi korap Gue belum pernah Yang namanya kena pukul Belum pernah Enggak tahu juga Kenapa Padahal Dulu Gue tipikal yang Keras banget Mungkin kalau sekarang Enggak Karena mungkin Udah berkeluarga Udah bisa Pola pikir Udah berubah Kalau dulu Betul Dibilang orang yang Songong Bahkan banyak yang Masuk korap itu Karena penasaran Amo gue Katanya Lu itu siapa sih Songong banget Dan akhirnya sekarang Malah jadi Temen Temen deket Malah Ya pastinya 2018 Pas persija juara Karena gue bisa Nyaksin langsung bang Itu sih Itu pasti yang paling berkesan Dari pertandingan Manapun Persija Mitra Kukar Di GBK Itu buat gue Paling bersejarah Air mata Gak sadar Keluar sendiri bang Itu paling Ini sih momen Paling Apa namanya Paling bersejarah lah Buat gue Dari pertandingan yang lain Karena gue nyaksin sendiri Persija juara Dan disaat itu Gue masih ngabdi Di organisasi Jackmania Jadi pengabdian gue Pengabdian gue tuh Ngerasa gak sia-sia aja gitu Ngeliat persija juara Jujur Jujur ya bang ya Kalau Pemain Gue bukan tipikal orang yang Ini pemain bang Karena buat gue Pemain manajemen tuh Sebelum Ganti Oficial Atau karyawan-karyawan Gue gak terlalu Kenal Kalau buat Oficial Atau ini Kenalan Oke Cuma kalau buat pemain Walaupun pemain lewat depan gue Sekalipun Gak ada Asrat gue buat kenalan Karena Gimana bang yang tadi gue bilang Di awal Gue dari anggota Walaupun untuknya jabatan Ngerasa jadi anggota Karena Gue gak mau aja Ngeliat anggota tuh Pikir Wah lu Menta-menta jadi pengurus Bisa foto sama Pemain senaknya Bisa Bercanda sama pemain senaknya Itu kan yang gak Anggota itu gak Gak bakal bisa Seperti itu bang Jadi gue Tetep Mau ngejernih Seperti anggota aja ya Yang gue dukung Persijanya Gue ngabdi Ke Jackmania nya Bukan ke siapa-siapa Mau siapapun ketumnya Gue bertahan Udah 4 kali ganti ketum Dikorap 3 kali ganti kabit Di Meruya 3 kali ganti korwil Gue tetep ngabdi Bahkan yang terakhir Gue kalah sama korwil gue Yang di Meruya Gue diminta lagi Gue gak malu Inilah pengabdian bang Buat gue Inilah pengabdian Gak Gak bisa Dinin Akhirnya Kalau Pemain gak ada Harapannya Kalau buat Persija Bermain Yang ikhlas Bermain yang ikhlas Karena orang-orang Yang mendukung Leluh orang itu Ini pemain Bukan buat Persija Karena Tanpa pemain Gak ada Persija Gak bisa menang Ngekala Buat pemainnya Leluh orang itu Main harus yang ikhlas Gue gak mau Komentar yang keras Gue gak mau Ngata-ngata Cacimaki Bagaimana Gak mau Cuman Mintanya Bermain yang ikhlas aja Lu kerja Lu senangin Pekerjaan lu Dari rate Dari 1 sampai 100 Kalau bisa 100 lebih Lu kasih rate Di diri lu Karena Jackmania Itu kan Ngedukung Ngeluarin uang Itu doang sih Buat Bermain Persija Lu kan digaji Bukan Cuman dari sponsor Bukan cuman dari Presiden klub Secara gak langsung Jackmania Penggaji terbesar Buat Pemain Sporter yang gak Presipi kan Jackmania doang Seharusnya Sebagai Pemain Lu main di Persija Itu seharusnya Suatu Kebanggaan Yang lu jalanin Dengan ikhlas Kalau buat The Jackmania Terutama buat Anggota-anggota yang sekarang Terlalu keras Mungkin emang Jamannya Sosial media Kayaknya Komentar-komentarnya Yang terlalu Kasar Sama pengurus Gue gak bilang Pengurus itu siapa Atau siapa Setidaknya Ketika lu Gak berani Ngeabdi Jangan pernah lu Ngecaci Lu gak bakal Tahu Apa yang gue rasain Apa yang gue lakuin Gitu doang Kalau lu bilang Cinta Persija semuanya juga Cinta Persija Dibilang ikut-ikutan Gue juga dulu Orang yang ikut-ikutan Bukan langsung Ngeliat Persija Langsung suka Sama Persija Ya enggak Tapi ngejalaninnya aja Makanya Buat Jackman yang lain Alhamdulillah Kalau buat Koril-koril Yang Terlibat sama Pengurus pusat Gue salut Sibang sama anggota The Jack sekarang Gak ada 6 ribu Mungkin Klas-klas dikit Oke lah Mungkin gara-gara Alkohol Atau masalah Pribadi yang terbawa Ke tribun Tapi Buat sisanya Yang ikut-ikutan Apalagi Bawa nama Komunitas Bilangnya Independen Bersikaplah Berkaca aja Gitu sih bang Kalau enggak berani Ngabdi Jangan caci Gitu doang Cerita unik Dan menarik Mungkin Di dalam Organisasi aja Ya bang Dari Selama ini Gue mengabdi Dari Junior Maksudnya Sampai punya jabatan Naik jabatan Sampai detik ini Gue gak punya IDK kecil Bang dari pengurus pusat Itu Itu sih yang Gimana ya Sebenernya ada Jadi ya IDK cuman Ada aja Gue Mungkin Bandel Atau Apa yang Sampai Enggak Gue itu Enggak Sampai detik ini Enggak punya IDK kecil Dan harapan gue Di pengurusan sekarang Harus dapet Soalnya udah mau Satu dekade Masa gak dikasih juga Itu IDK kecil Udah 4 kali Jakarta Kampung gue juga Bang Jakarta Palembang Buat gue sama aja Sama aja Gue orang Palembang Tapi gue tinggal di Jakarta Sama aja Nama kita Indonesia Menurut gue Seharusnya Kalau pikir kita Seharusnya sama aja Gak ada yang Perlu dibedakan Apa Jakarta Oh suatu kebanggaan Tinggal di Jakarta Karena Ibu Kota Enggak juga Karena Gue sendiri Bukan orang Jakarta Dukung tim Ibu Kota Itu aja Jadi buat orang Jakarta juga Jangan lupa Dukung tim kebanggaannya Tim Ibu Kota Jangan kayak gue Kota Palembang Malah ninggalin Surijaya Kan kasihan Apa-apa lagi 3-2 Itu aja sih Ya mungkin Kebanggaan gue yang Paling besar Selama ngapdi Di Korlap Jakmania Ya bukan Dapet jabatan Bukan sih Tapi gue bisa dapetin ini Baju pertama Angkatan pertama Tahun 2004 Zaman kabitnya Abah Ram Kayaknya pernah kesini Abah Ram Ini baju pertamanya Korlap Dan sekarang Di Korlap Mungkin Udah gak ada yang punya Selain angkatan pertama Gue sih Bisa diturunin Baju ini Suatu kebanggaan sih Karena gak mungkin Senior keluar Apalagi angkatan pertama Itu Ngerelain bajunya gitu aja Apalagi ini kan kenangan-kenangan banget Yang Gue diturunin Berarti Inilah Gue udah dikasih kepercayaan Nama senior-senior gue Terima kasih atas Didikannya Terima kasih atas ilmunya Walaupun waktu itu Gue di jaman bocah Masuk kuping kanan Keluar kuping kiri Walaupun Senior korlap dulu Dibilang Terakhir gila ya Mungkin jaman gue sih Angkatan gue tuh terakhir korlap Wah Tarik sih Kalau diceritain Masalah penatarannya tuh Tapi Ini lah Paling gue banggin Bukan jabatannya Gue bisa Masih bisa nyimpen ini Dan gak tau Bakal gue turunin lagi Atau enggak Tergantung Apa ada Penerus selanjutnya Yang gue anggap Loyalitasnya Bisa melebihin gue Pasti gue kasih Baju ini Itu aja sih Gue ripeng Gue wakabit korak jackmania Dan ini cerita gue Sampai jumpa